Hai Buya Yahya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallallahu alaihi sa'idina Muhammad Wa alaihi sa'idina Muhammad Buya izin bertanya tentang apakah lintasan-lintasan yang ada dalam fikiran dan di hati kita itu ada hisapnya di akhirat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat nabi di saat datang firman Allah tentang dihisapnya tentang dihisapnya sesuatu lintasan mereka kelisah minta ya Allah jangan sampai kau hisap dari sesuatu yang kami salah atau lintasan-lintasan di hati dan sebagainya maka dijelaskan oleh Baki dan Nabi lintasan hatimu adalah maka kasih sayang Allah kalau seseorang punya lintasan kejelekan tidak akan ditulis oleh Allah tidak tulis oleh malaikat sebuah dosa bahkan akan menjadi bahala langsung kita pangkas pahala mujahadah tapi kalau lintasan dituruti sampai kepada azam maka dosa karena azamnya ya nanti ajalah nunggu hari Senin maksiat azamnya jadi azamnya itulah dia akan dihisap tapi kalau ada lintasan langsung lintasannya tidak dosa kemudian dapat pahala mujahadah jihad nah tidak ada kelebihan bagi seorang manusia kecuali karena ada hawa nafsunya yang ia perangi malaikat tidak perlu syahwat nafsu tidak bisa mulia saya ada sahwat macam-macam saya tahan syahwat saya ingin lintasan maka kemenangan kita adalah bab mujahadah kita memerangi itu semuanya saya tidak punya dengki jangan bohong deh Allah saya punya dengki cuma saya perangi kenapa kamu hasil hadiah ke dia karena saya dengki dengan dia makanya tak kirim sepeda motor sekalian saya kirimi duit kenapa saya dendam dengan dia terus karena saya marah dengan dia maka saya kirimi uang dia begitu hebatnya kita merangi kalau masalah benci dengki dendam ada di hati kita cuma kemenangan kita adalah kebencian kita kita tutup menjadi seolah kita mencintainya seperti wali yun hamim hamim seperti sahabat karib padahal kita punya marah dengan dia inilah hebatnya bukan berarti tidak ada benci ada cuma diperangi sehingga karena dia bisa merangi kebencian tidak dilihat ada-ada mungkin kita manusia kok maka dokter Huti menyebutkan dalam hal ini justru kelebihan manusia adalah di saat digoda dengan hawa nafsunya maka lalu diperangi semakin dia sering merangi hawa nafsunya maka semakin hebat dia coba kalau memang tidak punya hawa nafsu pelit yang sedekah tidak berat bagi dia ini sedekah pula Allah mengeluarkan duit berat banget perangi harus ada dendam sedekah marah sedekah dengki mengucapkan selamat kepada yang kita dengki diperangi istimewa itulah wali kekasih Allah SWT jadi kalau hanya lintasan tidak akan tapi malah menjadi sebab kemuliaan kalau kita perangi semakin banyak tantanganmu semakin gede pangkatmu Wallahu'alam biswa'u selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati